Supar Dinasir yang merupakan back senior dari versi Bandung adalah merupakan pemain ketiga yang pamit meninggalkan klub versi Bandung. Kabar ini disampaikan oleh Supar Dinasir melalui Instagram pribadinya at Supar Dinasir 2222. Dalam unggahan ini dia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada supporter dan juga kepada klub versi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2012, 2015, 2017 hingga 2022. Terima kasih versi dan juga Boboto. Begitu tulis Supar Dinasir. Pemain bernomor 22 ini pertama kali merapat ke tim Maung Bandung pada tahun 2012. Dan dia sebelumnya membela klub Sriwijaya FC. Kemudian setelah tiga tahun akhirnya Supar Dinasir kembali lagi ke klub dulunya yaitu Sriwijaya FC. Baru pada tahun 2017 pemain kelahiran bangka ini pindah ke versi Bandung hingga tahun 2022. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, nama Supar Dinasir masih menjadi andalan pelatih versi Bandung, Robert Lene Albet. Dia tercatat sudah tampil dalam 14 pertandingan di Liga 1 2021-2022. Mundurnya Supar Dinasir menjadi pemain ketiga versi Bandung yang keluar dari tim Maung Bandung. Sebelumnya ada Indra Mustafa dan juga ada Esteban Fiskara. Indra sudah membela versi Bandung pada 13 pertandingan Liga 1 2021-2022. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan jebolan dari Akademi Versib. Indra sendiri sudah mengganti keterangan di dalaman Instagramnya dengan klub baru yakni Borneo FC. Namun belum ada keterangan resmi dari klub pesut etam tersebut. Sementara itu Fiskara juga merupakan sosok senior yang meninggalkan tim Maung Bandung. Dia pada Liga 1 2021-2022 total 1 asis sudah disumbangkan dari 18 pertandingan. Pemain kelahiran Argentina ini didatangkan dari Sriwijaya FC pada tahun 2019. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketiguran informasi dan juga tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.